Sebuah perusahaan pastinya akan mengalami naik turun dalam segi omset ataupun dalam segi perkembangan. Nah di pertemuan bulanan ini, tim Laskar Buah Burusaha mencari solusi guna menghadapi masalah tersebut yang mungkin saja bisa menyerang perusahaan. Pertemuan kali ini diadakan di salah satu rumah makan yang berada di Kalitidu, Bojonegoro. Acara yang dipimpin oleh Ibu Siti Robiah selaku owner dan Bapak Juwanto selaku manager ini, mengupas banyak hal. Mulai dari evaluasi kerja perindividu hingga kinerja per toko. Tak seperti biasa, acara ini hanya dihadiri oleh kepala toko saja, dan telah diagendakan untuk pertemuan keseluruhan anggota diadakan 3 bulan sekali. Dalam sambutannya, Bapak Juwanto menegaskan betapa pentingnya safety riding bagi setiap anggota karena setiap hari kita melakukan kegiatan yang berurusan dengan bahaya. Ia pun mengajak teman-teman untuk selalu mengikuti tata tertib yang ada. Karena sebagai kepala, toko adalah contoh dari skup yang berada di bawahnya. Kita ini timbuk. Saatnya sesuatu yang kita dikomando satu orang, kita kerja bareng-bareng. Dalam timbuk, yang paling utama, kita tinggalkan ego pribadi demi satu juan. Satu hari, satu orang. Sedangkan Bu Robiah mengajak para kepala toko untuk terus mau belajar, agar Laskar Buah dapat berkembang dengan cepat. Belajar bisa dari mana saja. Bisa dari bertanya kepada para senior dari membaca, dari pengamatan, bahkan bisa dari meksos. Ibu Robiah juga mengatakan bahwa saat ini yang paling dibutuhkan dari Laskar Buah adalah SDM-nya. Jadi, beliau pun mempersilahkan bagi setiap anggota jika ingin merekomendasikan teman atau tetangganya untuk ikut bergabung dengan Laskar Buah, namun tentunya juga harus memenuhi kriterinya yang dibutuhkan perusahaan. Karena perusahaan kini telah mengerjakan banyak proyek pengembangan. Misalnya, yang sudah dalam pengerjaan adalah kantor khusus untuk bagian distribusi, pembuatan Laskar Buah Cabang Dander, pembukaan cabang Laskar Buah Purwosari II, dan masih banyak lagi proyek mendatang. Sehingga, kebelakangnya 45 meter, kita lurus semua untuk kita saat ini tetap menambah karyawan terus, sehingga, sehingga sampean semua itu, ini sebenarnya bukan malah mendapatkan pesaing baru ya, tapi peluang baru bagi sampean. Untuk yang lain sebenarnya target kita itu sebenarnya banyak sekali. Tapi ya begitu, apa, kita menunggu yang utama adalah SDM-nya. SDM-nya itu harus dibunai nomor satu. Acara ini pun dimanfaatkan oleh Kepala Toko untuk belajar publik speaking. Seperti Mas Majipu, yang kini ditugasi sebagai pengajar sistem standar kerja perusahaan. Ia bertugas mengajari anggota baru tentang teori penerapan SOP sebelum terjun langsung di lapangan. Begitu juga Mas Kuda. Ia pun belajar publik speaking dengan cara menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang bagaimana cara menghadapi pelanggan yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Masing-masing teman-teman, kalau untuk saya, saya pribadi ya, kalau menghadapi pelanggan yang seperti itu, mungkin saya lebih kepada untuk mengendalikan emosi saya sendiri. Soalnya kadang kan kalau kita menghadapi orang-orang yang seperti itu, emosi pasti memuncak ya? Oh iya. Bener nggak? Mungkin nggak cerita sendiri. Ya, nanti jangan sampai lah kita salah untuk bersikap. Mungkin orang-orang seperti itu juga sangat berpengaruh untuk kita. Soalnya apa? Dia itu mungkin dalam pergaulannya, berkumpul dengan banyak orang. Nanti kalau sekali kita membuat dia, apa ya namanya? Betul 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 betul. Iya itu, resikonya tinggi juga ke kita. Soalnya kan kita promosi juga malut-malut ya, dari mulut ke mulut juga. Ya untuk, mungkin lebih kepada mengendalikan diri dulu. Untuk skap selanjutnya, ya nggak usah di terlalu seriusin lah. Mungkin bisa dengan bercanda-bercanda. Pasti, jika kita menghadapi orang yang seperti itu, kita juga serius. Kaku suasana. Nggak akan selesai juga. Mending di los newari. Diharapkan kegiatan rutin ini mampu menambah pengetahuan para anggota. Prestasi mereka. Bertambahnya loyalitas dan semangat kerja setiap anggota. Sampai jumpa di video selanjutnya.